Kawan-kawan yang ada pemadam kebakaran, tolong dikerahkan ke Pesantren Darul Muta Alimin Tanah Merah. Mohon, mohon, mohon. 16 unit asrama santri di Pondok Pesantren Darul Muta Alimin Tanah Merah di Kabupaten Aceh Singkil hangus terbakar. Cuaca panas membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Seluruh santri dibantu warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran diturunkan dengan 3 unit armada damkar untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini namun 60 santri kehilangan tempat tinggal mereka. Di Cirebon, Jawa Barat, kebakaran melanda 3 unit rumah. Kebakaran api muncul dari salah satu rumah dua lantai, kemudian dengan cepat menjalar ke rumah lainnya. Petugas memadam kebakaran berupaya memadamkan api dibantu dengan warga sekitar. Untuk penyebab kebakaran, kita akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Bukan tadi, titik awal, api dari mana? Dari salah satu rumah yang merembet ke dua rumah lainnya. Total tiga rumah berarti ya? Iya, totalnya tiga rumah. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Aceh Singkil dan Cirebon, Suparman Munte, Miftahuddin, Anyus melaporkan. Percikan api membakar atap restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Api membakar bagian atap restoran yang sedang tutup. Sejumlah petugas pemadam kebakaran di bandara berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik di atap restoran, sehingga menimbulkan api yang membuat calon penumpang pesawat panik. Kurang lebih setengah jam api berhasil dipadamkan. Akibat kejadian ini, asap pekat menyelimuti area Terminal 3. Sejumlah petugas membagikan masker kepada calon penumpang pesawat. Saya terima informasi sekitar pukul 4.12. Kemudian pada pukul 4.30 kurang lebih semua sudah terbangin dengan baik. Yaitu menjalankan prosedur pemadaman api, prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan. Dan terakhir adalah kita menormalisasi kondisi asap di dalam keuangan. Sementara petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainyus melaporkan. Sementara itu pemirsa kericuan mewarnai eksekusi lahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga menolak eksekusi adu mulut dengan petugas jurusita. Petugas gabungan dari pengadilan dan pori bersiaga di lokasi lahan yang akan dieksekusi seluas 6,3 hektare di Gilisudak, Sekotong, Lombok Barat. Biar-biar suruh balik saja. Dia balik dulu, kita aman. Jangan dia stand by. Eksekusi lahan sempat diwarnai adu mulut warga yang menolak eksekusi dengan petugas jurusita pengadilan negeri Mataram. Terdapat lima sertifikat hak milik atau SHM yang masih aktif yang diterbitkan BPN Kebuatan Lombok Barat dan merupakan bukti sah kepemilikan lahan di objek lahan yang disengketakan. Berdasarkan perintah Kapolri Jendralistio Sigit, eksekusi lahan tersebut batal dilaksanakan demi menjaga kondusivitas kamtipnas pada pelaksanaan pilkada serentak. Dan memang pada saat kita akan melaksanakan eksekusi permintaan dari pengadilan, kita sudah buatkan sprint pengamanan. Tetapi perintah Kapolri melalui Kapolda pada saat perintahnya beliau untuk tidak melakukan kegiatan eksekusi yang bisa menimbulkan terjadinya situasi yang tidak kondusivitas. Sehingga perintahnya Kapolda untuk menunda pelaksanaan eksekusi sampai pergelaran pesta demokrasi ini dilaksanakan. Penundaan eksekusi lahan ini juga diduga lantaran rekomendasi dari Satgas Penanganan Tindak Pindana Kejahatan Pertahanan Provinsi NTB dan BPN Lombok Barat dinyatakan belum optimal. Dari Lombok Barat NTB, Hari Kasidi, Ainis melaporkan. Sementara itu pepirsa cekcok dua pegawai rumah sakit di kota Gorontalo viral di media sosial. Keributan terkait sewa rental mobil dinas yang akan digunakan dokter. Inilah rekaman video amatir saat sesama staf di rumah sakit Aloe Sabu, kota Gorontalo terlibat keributan hingga viral di media sosial. Seorang staf rumah sakit yang emosi sambil berteriak menuju ke dalam gedung tata usaha. Sementara itu staf lainnya terbaring di lantai dan dicoba ditenangkan pegawai lainnya yang ada di gedung tata usaha. Diduga dipicu kesalahpahaman dua orang pegawai terkait persoalan sewa rental mobil dinas untuk digunakan dokter rumah sakit. Kesalahpahaman antara pegawai ada dua orang pegawai laki-laki yang berselisih paham kemudian terjadi insiden kejadiannya di gedung tata usaha. Meski telah diselesaikan secara internal, pihak rumah sakit menyayangkan atas keributan yang terjadi. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, Ainews melaporkan.